Terima kasih. Saya masih berusaha ngelacak, Pak. Oke. Siapapun orang yang ada di balik kejadian ini, pastinya orang ini sadis. Dan dia gak akan segan-segan untuk menghilangkan jejak dengan cara yang licik. Dan mengharikan. Tapi... Mas, sakit, mas! Mas! Jadi lo udah denger semua omongan gue? Terus apa maksud lo hubungin Yasmin kayak gitu? Lo mau ngadu ke dia supaya gue gak menyatakan perasaan gue sama dia? Apa hak lo ngelarang gue? Lo siapanya dia? Lo pacarnya dia! Diam aja kan lo? Gak bisa jawab kan? Ingat, lo itu gak ada status apa-apa sama dia. Jadi lo gak usah ikut campur urusan gue sama dia. Dan lebih baik lo ngejauh dari dia. Dan Yasmin sendiri gak minta perlindungan apa-apa dari lo. Gue gak bakalan ngejauhin Yasmin. Gue gak bakalan biarin orang kayak lo ngedeketin Yasmin. Orang kayak gue? Apa maksud lo? Kenapa dengan gue? Lo pernah hampir celakain gue kan? Dan Yasmin waktu itu hampir jadi korban. Dengar ya? Dasar anak angkatnya gak tau diri. Kalau gue mau ngejelakain lo, gue gak perlu minta bantuan orang lain. Gue sendiri yang akan ngelakuinnya. Ngerti lo? Terima kasih telah menonton! 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 Ada kemampuan lo! Siang, Kak. Ya, sama siang. Gimana, Dani? Ini ya. Ada update apa soal penyelidikan kamu? Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Saya menemukan fakta baru. Kalau si sniper Romeo itu memang sengaja diracuni oleh kurir makanan. Saya juga ada bukti rekaman keterangan warga yang katanya sempat melihat kurir makanan itu. Saya juga udah ngelacak restoran. Dan emang bener, Pak. Ada pesanan ke alamat si sniper di waktu yang sama dengan waktu perkiraan kematian sniper. Loh. Berarti memang pelaku ini udah mempersiapkan semua ya? Ya. Polisi juga udah sempat nanyain ke pihak restoran. Tapi pihak restoran itu bilang kalau kurir tersebut udah tidak bekerja di sana dan menghilang tanpa jejak. Sama sekali gak ada jejaknya. Saya masih berusaha ngelacak, Pak. Oke. Siapapun orang yang ada di balik kejadian ini pastinya orang ini sadis. dan dia gak akan segan-segan untuk menghilangkan jejak dengan cara yang licik dan mengerikan. Tapi saya yakin tidak ada kejahatan yang sempurna, Pak. Asalkan kita tetap teliti, optimis, dan sabar. Oke. Saya percaya sama kamu. Tapi kamu tetap harus hati-hati untuk menangani masalah ini. Terima kasih. Baik, Pak. Udah lo tidur aja. Lo percuma. Gak akan pernah bisa ngalahin gue. Aku gak boleh kalah. Aku harus terus berjuang demi Yasmin. Laman! Kamu yakin bisa bertanya lagi? Saya yakin, Pak. Saya masih kuat. Lo akan nyesel! Aku gak akan kalah. Yasmin. Aku pasti bisa memenangkan ini. Demi kamu. Tidak. 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 Kurang ajar. Sejak kapan Romeo jadi jago berantem? Tidak. 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 Tidak.